Terima kasih sudah datang dengan wajah-wajah yang ceria, penuh tanda tanya, dan kebahagiaan apalah ya. Sore kali ini kita berkesempatan untuk kuliah umum kesekian kalinya di suara kita. Tapi untuk serial ini khusus dihususkan untuk menyambut rangkaian Aida Hoti Celebration 2015. Nah biar tahu dulu, kita lihat dulu ya pemutaran video soal Aida Hoti yang disediakan oleh teman-teman suara kita. Itu tadi sedikit supaya konsentrasi kita kembali untuk kuliah, jadi diingatkan dengan video-video itu tadi ya. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari narasumber yang hari ini sudah datang dari jauh sekali ya Ben ya. Benjamin Hegarty. Benjamin is a PhD candidate di School of Archeology and Anthropology College of Art and Social Science, Australian National University. Terus S2-nya Benjamin di Monash University Melbourne, S1-nya di Griffith University, Queen Island, Australia. Publikasinya ada di Asia Pacific Journal of Anthropology tentang Java Spirit, kemudian The Body and the Global Identity, Tattoo, Ethnicity, and Small Media in Indonesia, di Indonesian and Malay Affair, kemudian ada soal Japan's New Wave Documentary and Cinematic Threat di... di... mana nih? di... Koloki. Kemudian ada juga review a few from below inside Indonesia, volume 107 Januari March 2012. ada link ininya nanti bisa dikasih sama teman-teman suara kita kalau mau mengakses publikasi-publikasi yang sudah ditulis oleh Benjamin. Benjamin ini selain kandidat PhD, dia juga intern di Center for Biotic and Medical Humanities Faculty of Medicine Gajah Mada University. Terus 2015 sampai sekarang. Itu sekarang. Sekarang ya. Sekarang. Kemudian di Juni, mulai Juni 2013 sampai dengan sekarang, he's a web editor of Australian Anthropological Society. Kemudian tahun... Yang lain udah lama. Yang lain udah lama ya. Yang lain udah lama ya. Tapi ternyata Ben ini pernah tahun 2006 sampai dengan 2008 di Aman. Kalau teman-teman pernah denger Aman Indonesia ternyata Ben pernah di sana ya Ben ya. Sore ini Ben akan bicara tentang adapting the self medical knowledge and transgender in Indonesia, Menyesuaikan diri, ilmu kedokteran, dan mengetahui transgender di Indonesia. Karena isu transgender itu sudah masuk sekitar tahun 70-an, Ben akan mempresentasikan soal itu dan nanti kita akan banyak tanya. Ada tiga, ada tiga apa, tiga part apa sih, tiga hal yang akan kurang lebih disampaikan oleh Benjamin nanti dalam kuliah umum kita sore ini. Apa saja? Mari kita dengarkan bersama. Silahkan Ben. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Pada suara kita dan teman-teman yang hadir hari ini. Saya semalam baru sampai dari Australia. Jadi mohon maaf Pak Indonesia belum begitu bagus. Memulai lupa lagi. Saya sejak tahun yang lalu, tahun kemarin bulan Januari tinggal di Indonesia. Kebanyakan di Jogja untuk penelitian di lapangan. Jadi seperti disebutkan tadi oleh Mbak Lini. Saya di jurusan antropologi. Jadi penelitian saya sebenarnya agak lucu. Karena kalau antropologi kebanyakan penelitian melalui melihat orang-orang melakukan apa dalam sehari-hari mereka. Dan itu sebenarnya sebagian dari penelitian saya. Tapi tidak semuanya. Jadi makin lama makin saya tertarik dengan sejarah. Sejarah. Saya nanti akan berbicara tentang kategori transgender itu sendiri. Karena itu kategori tentu saja tidak berasal dari Indonesia. Kategori di import dari luar. Dan tapi digunakan juga seperti di video tadi. Digunakan di Indonesia. Tapi saya akan menggunakan transgender karena cukup gampang. Cukup luas untuk meng-cover banyak hal sejak tahun 70-an. Jadi saya melihat periode antara 68 dan tahun 68 sampai sekarang. Karena saya melihat tahun 68 kira-kira tahun pertama ilmu kedokteran atau transgender melalui ilmu kedokteran masuk Indonesia. Diterjemahkan bahasa Indonesia. Kemudian menjadi perdebatan di Indonesia juga. Sebelumnya tentu saja istilah-istilah mungkin tidak disebutkan transgender. Tapi oh ya bagus. Tapi disebutkan dengan istilah-istilah lain di daerah-daerah masing-masing. Tapi akhir 60-an, 70-an mulai masuk ilmu, bisa bilang ilmu kedokteran dan psikologi secara umum. Jadi mohon maaf. Saya orang akademisi. Jadi tidak mau membosankan tapi saya akan lanjutkan aja. Boleh ya dengan hal-hal seperti ini. Boleh lihat? Atau? Saya melihat sendiri aja. Boleh? Oke. Jadi saya sebenarnya menulis dalam bahasa Inggris. Boleh dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia lebih bagus? Sambil menerjemahkan. Gitu? Boleh. Maaf kalau pelan-pelan aja. Jadi saya mau melihat dua hal. Seperti saya bilang tadi, sejarah transgender sebagai kategori. Dan itu ada banyak hal. Tentu saja teman-teman tahu waria. Ada juga banci. Itu sebenarnya dari jauh sebelumnya. Setahu saya ya. Sejak tahun 40-an. Mulai digunakan di Indonesia. Dan sampai sekarang itu digunakan. Kemudian yang ketiga adalah wadam. Itu sebelum waria. yang jarang didengarkan sekarang. Jadi saya akan berbicara tentang kategori-kategori seperti itu. Wadam. Wadam itu atau hawa Adam sebenarnya. Kalau wanita Adam atau hawa Adam. Kalau melihat sejarah ada dua istilah sumber. Tapi yang jelas itu semuanya apa namanya. Mendefinisikan atau coba mendefinisikan hal-hal terkait dengan transgender. Dunia transgender. Oke. Jadi saya melihat bagaimana dari 70-an masuk 80-an, 90-an sampai sekarang. Dan perubahan-perubahan di dalam perdebatan tersebut. Tapi saya akan fokus kepada ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran dan ilmu psikologi terutama. Dan bagaimana transaksi itu didefinisikan oleh ilmu kedokteran dan psikologi tersebut. Beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu ada dokter Agustini ya. Kalau tidak salah ya. Dokter Utari dari undip. Saya juga ketemu dengan dia sangat menarik. Karena kalau di undip itu sendiri mereka melakukan apa ya. Mereka bilang operasi penyesuaian kelamin ya. Untuk interseks. Kalau menurut mereka. Tapi sebenarnya itu ada sejarah juga. Dan mereka pun tidak tahu sejarah itu seperti apa. Jadi saya juga akan ketemu dengan mereka di undip. Dan akan menggali lagi. Bagaimana sejarah perubahan-perubahan dalam sejarah itu. Karena kalau tahun 80-an mereka sebenarnya melakukan. Menyediakan operasi pengantian kelamin juga. Tapi masuk 90-an, 2000-an mereka berhenti itu. Mereka bilang tidak boleh melakukan operasi-operasi itu. Atau terapi hormon untuk orang-orang transseksual. Hanya bisa melakukan operasi untuk orang-orang disebutkan interseks. Seperti itu. Dan itu juga harus mengerti dalam konteks politik sejarah dan segala lainnya. Oke. Kemudian yang kedua. Dan itu sedikit pendek. Dan itu saya mau membuka untuk diskusi dengan teman-teman. Implikasi sejarah nasional Indonesia. Sejarah transgender nasional Indonesia. Untuk aktivisme hari ini. Yang sangat transnasional. Seperti tadi ada satu orang. Maaf saya lupa nama. Tapi aktivis waria dari Ines. Dia berbicara tentang kejadian di DSM. Di Diagnostic Statistics Manual. Di WHO dan segalanya. Tentang kesehatan, kedokteran terkait dengan transgender. Jadi itu sebenarnya bisa menjadi alat untuk aktivisme. Tapi menurut saya harus melihat dulu sejarahnya. Untuk tahu apa. Kita datang dari mana. Jadi saya. Itu buah hamka. Orang-orang di sini tahu. Masih. Kebanyakan. Saya akan menjelaskan sedikit dulu. Dengan sama siapa saya melakukan penelitian ini. Dengan sumber seperti apa. Pertama saya melakukan penelitian ini dengan orang-orang. Tapi kalau jelas kalau 73 dan segalanya harus orang tua. Jadi harus orang. Kalau semuanya. Semua yang ada di sini agak muda. Jadi mungkin tidak ingat hal-hal seperti ini. Jadi saya kebanyakan kerjasama dengan orang-orang sedikit. Maaf tapi lebih tua daripada saya. Yang kedua saya melakukan penelitian di. Ya yang pertama itu namanya etnografi. Ya melihat sehari-hari sama wawancara dalam dan segalanya. Wawancara sejarah pribadi. Begork biografi. Yang kedua saya melakukan penelitian di arsip. Jadi itu di. Kebanyakan di. Perusahaan nasional di sini. Dan dengan arsip-arsip pribadi. Jadi seperti. Contohnya kalau koran ini dari kompas. Jadi saya mau menjelaskan. Sebelum lanjut ke ini. Saya mau menjelaskan. Kategori atau istilah yang digunakan di. Apa namanya. Kalangan umum sama di. Ilmu kedokteran. Penyesuaian. Perubahan. Penyempurnaan. Penggantian dan segalanya. Saya mau. Pertanyaan bahwa. Pikiran-pikiran. Istilah. Di kalangan tersebut. Apa ya. Menjelaskan apa. Ilmu apa. Tentang. Kondisi. Transgender. Saat ini di Indonesia. Kemudian. Perakhirnya. Saya mau. Melihat alasan. Kenapa. Makin lama. Makin. Ilmu kedokteran. Makin menutupi. Apa namanya. Pilihan-pilihan. Disediakan kepada. Orang-orang disebutkan transgender. Tapi makin membuka. Untuk orang-orang disebutkan. Intersex. Dan itu terkait dengan. Istilah apa. Mereka menggunakan. Istilah. Penyesuaian. 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 Jadi saya mau melihat. Sejarah apa itu. Penyesuaian. Adjustment. Adjustment atau adaptation. Karena. Menyesuaikan. Kalau menyesuaikan diri. Ya itu. Seperti adapt oneself. Kalau adjustment itu. Seperti. Ada perubahan. Sedikit lebih. Menyesuaikan. Ada. Ada. Contohnya ada. Ini. Saya akan menyesuaikan. Supaya. Rata gitu. Ya. Saya merasa kadang. Ya. Kira-kira seperti itu. Tapi agak sulit. Jadi penyesuaian juga. Itu noun. Jadi. Aku gak tau. Adaptation. Adaptation. Mungkin. Oke. Jadi saya mulai dengan. Uya Hamka. Jadi. Saya. Melihat sejarah. Dengan. Sumber. Yang. Saya jelaskan. Sebelumnya. Eh. Sebelum 60an. Sepertinya. Tidak ada. Sama sekali. Yang. Berbicara. Di pemerintah. Atau. Di kedokteran di Indonesia. Tentang transgender. Sama sekali. Tidak ada. Tentu saja. Ada. Tulisan-tulisan. Cerita. Tentang transgender. Di dunia sosial. Tapi. Belum masuk. Apa ya. Belum masuk. Eh. Dunia ilmu. Eh. Ovisial. Seperti itu. Yang. Di salah satu. Teks. Dari paling awal. Yang saya melihat. Dari Buah Hamka. Dia ketua MUI. Kalau tidak salah. Pertama. MUI itu. Didirikan. Eh. Tahun 75. Dan dia. Tapi. Dari sebelumnya. Dia aktif. Dengan pemerintah Soeharto. Eh. Tentang Islam. Jadi. Yang. Tekst pertama. Yang saya. Melihat. Adalah. Dari tahun. 1965. Eh. Di situ. Ada. Satu section. Tentang Nabi dan Luth. Eh. Tentu saja. Itu ada. Sangat. Apa namanya. Pembacaan sangat hegemonik. Eh. Mereka akan. Going to hell. Mereka akan. Saya lupa. Tapi ya. Begitulah. Dia. Eh. Eh. Berbicara. Itu. Itu sesuatu yang. Yang tidak boleh. Tidak dibolehkan oleh Islam. Tapi lucunya. Dia menggunakan istilah banci. Dia tidak menggunakan homoseks. Dan dia. Di. Di teks itu. 65. Dia berbicara tentang banci sebagai. Memang homoseks. Yang. Pakaian seperti perempuan. Itu saja. Menurut dia. Dan menurut dia. Di Jakarta. Pada tahun itu. 65. Itu masih. Hal yang baru. Dan dia. Eh. Agak marah. Dia komplain. Kenapa itu baru muncul. Di depan rumah dia ada. Di depan masjid Al-Azhar ada. Di depan. Masjid Istiqal ada. Di mana-mana banci ada. Gitu. Dia bilang seperti itu. Terus menurut. Terus terang. Dia komplain. Agak lucu. Saya tetap ketawa. Setelah saya baca ini. Tapi dia menyatukan. Hal-hal seperti itu. Homoseks dan. Dan. Dan sebenarnya. Tahun-tahun sebelumnya. Itu. Sesuatu yang biasa. Di Jerman pun. Sampai. Tahun. Empat puluhan. Transgender dan homoseks. Itu sebenarnya tidak dibedakan. Itu. Dipikirkan sebagai. Penomena. Yang sama. Yang sama. Dan kalau laki-laki. 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 Di. Bahasa mereka. Laki-laki. Disebutkan normal. Mau. Hubungan seksual. Sama. Laki-laki. Yang lain. Itu sebenarnya. Penyakit. Dan penyakit. Yang harus. Di. Disumbuhkan. Ya. Sangat tidak enak. Tapi ada sejarah seperti itu. Juga. Dan. Saya merasa. Masih ada orang-orang yang. Yang pikir. Harus seperti itu. Walaupun. Saya sangat tidak setuju. Oke. Jadi kalau. Kalau dia. Tapi agak lucu. Karena kalau Buah Hamka. Dia marah sekali. Tentang. Keadaan banci di depan rumah. Dia dan segalanya. Tetapi kalau. 73. Ada kasus Vivian. Ada. Ada yang tahu. tentang kasus itu. Vivian. Rubianti. Nama. Orang. Indonesia pertama. Yang melakukan. Gender Reassignment. Surgery. Jadi. Kalau. Buah Hamka. Tahun. 73. Dia memang. Setuju. Dia. Katakan. Dia setuju. Dengan. Operasi. Gender Reassignment. Surgery. Atau. Mereka bilang. Operasi. Pengantian. Kelamin. Karena. Itu. Mengikuti. Kemajuan. Teknologi. Dan kalau. Orang-orang. Di luar negeri. Boleh melakukan. Hal-hal seperti itu. Kalau mereka. Bisa. Menyesuaikan. Jiwa mereka. Dengan. Maaf. Tubuh mereka. Dengan. Jiwa mereka. Yang. Gender. Perempuan. Contohnya. Di kasus itu. Kenapa tidak. Jadi. Agak lucu. Dia. Sepertinya. Ada. Pengantian apa. Atau. Dia mungkin. Melihat. Itu. Teori baru. Sebenarnya. Itu. Penyakit jiwa. Yang lain. Jadi. Kalau. Transgender. Penyakit jiwa. Lagi. Tapi. Berbeda. Dan. Bagaimana. Orang. Dengan. Penyakit jiwa. Transseksual. Akan disembuhkan. Mereka. Bisa operasi. Operasi. Pengantian. Jadi. Itu. Posisi baru. Dan. Baru. Masuk. Tahun. Itu. Ada. Banyak. Yang. Berbicara. Mereka bilang. Bansi. Di. Di. Medi. Jadi. Agak. Lucu. Dari. Tempo. Jadi. Itu. Salah satu. Contoh. Bagaimana. Istilah. Terkait. Dengan. Kalau. Menggunakan. Bahasa. Contempera. Sekarang. Bisa. Bisa disebutkan. Transgender. Jadi. Contohnya. Jadi. Bencong. Di. Dalam. Azmarah. Bencong. Bencong. Betul. Jadi. Di. Dunia. Bukan. Hanya. Di. Dunia. Ilmu. Ilmu. Pemerintah. Tapi. Memang. Sebelumnya. Tapi. Di dunia. Umum. Di. Koran. Di. Majalah. 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 Keluarga. Dan. Mereka juga ada. Mereka juga ada. Tulisan-tulisan. Tentang. Apa itu. Wadang. Kalau waktu itu. Dan segalanya. Jadi. Agak tertarik. Masyarakat. Sepertinya. 70. Dan kalau saya berbicara dengan. Khususnya dengan waria-waria. Masih. Ada. Pada waktu itu. Ya seperti itu. Mereka bilang. Kalau tahun-tahun 70-an. Itu memang. Tahun. Apa namanya. Golden Age. Golden Age. 70-an. Jadi agak lucu. Jadi saya pikir. Saya suka. Kalau mereka bilang. Ya itu Golden Age. Dan. Ya itu. Sebenarnya alasan. Kenapa aku. Makin menggali sejarah. Karena mereka bilang. Itu memang. Jaman emas. Jadi aku pikir. Ya kenapa tidak. Aku melihat dulu. Oke. Jadi. Di. Kalau kembali lagi. Ke ilmu kedokteran. Ada. Beberapa artikel. Di. Ada. Majalah. Kementerian Kesehatan. Dan di. Majalah itu. Ada cukup banyak tulisan juga. Dan. Informasi juga. Dan saya juga. Ketemu dengan beberapa dokter. Yang memang menulis. Mereka sangat tua. Mereka udah. Eh. Akhir. Umur. Akhir tujuh puluhan. Masuk. 80. Tapi saya ketemu dengan beberapa. Untungnya. Dan bisa berbicara dengan mereka. Tentang waktu itu. Jadi. Di. Di salah satu artikel Itu mendefinisikan apa itu banci Nah itu agak lucu Karena definisi istilah Definisi istilah itu sebenarnya Sampai sekarang lumayan Pas atau Cocok dengan Bagaimana waria itu Didefinisikan oleh pemerintah PKBI Mungkin juga sampai LSM-LSM Saya merasa agak Pas dengan Definisi kontemperat Tetapi Kalau orang itu Artikel itu Menjelaskan sebagai Banci itu Sebagai orang yang kumpul di kota besar Seperti Jakarta Semarang Dan di artikel itu Dia menjelaskan di bypass jati negara Di taman laut Jadi tempat-tempat yang sampai sekarang Ternyata ada sejarah lama sekali Tempat-tempat itu Mereka di Apa namanya Menjelaskan oleh Artikel itu Oleh orang namanya Kasono Oleh menjelaskan oleh Menjelaskan oleh Kasono Mereka Sering Nyabong Dia tidak menggunakan Kata itu Tapi Mereka Melacurkan diri Mereka Nyabong Mereka juga Apa ya Kedram Apa namanya Kedrampilan Seperti wanita Mereka Mereka Apa ya Perlaku Perlaku seperti wanita Seperti wanita Tetapi Orang-orang Yang mereka Perhubungan seksual Jadi orang-orang Laki-laki Yang mereka ketemu Di jalan Dan segalanya Mereka tidak Masuk Kategori-kategori itu Ya Itu tidak Tidak sampai Bilang oleh Kasono Atau orang-orang lain Jadi laki-laki Yang ketemu Contohnya Banci Di jalan Mereka apa Mereka laki-laki normal Tetap Tapi Hanya 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 Banci Yang Didefinisikan Oleh pemerintah Laki-laki Itu Yang ketemu Dengan Banci Tidak Tidak Masuk Kategori Kalau Kasono Dia mendefinisikan Dan dia Mencoba Dan Sebenarnya Itu Dia menggunakan Mengenai Teori-teori Baru Dari Barat Pada Tahun itu 73 Tentang gender Dan seksualitas Itu memang Dipisah Pertama Bisa bilang Pertama kali Dengan Apa namanya Teori besar Ada dampak besar Gender Dan seksualitas Pada 73 Itu memang Dipisahkan Jadi Dia menjelaskan Kesulitan Untuk Mendefinisikan Mereka Karena Sepertinya Mereka Bukan Laki-laki Mereka Seperti Perempuan Tapi Mereka Jarang sekali Mau Operasi Ganti Kelamin Tapi Mereka Homoseks Juga Mereka Suka Sesama Laki-laki Yang Jenis Sesama Tapi Mereka Bukan Homoseks Juga Jadi Agak Bingung Sepertinya Kasono Juga Bingung Apa Itu Banci Yang Ada Disini Seperti Buya Hamka Yang Marah Terus Terang Tapi Pada Akhirnya Di Artikel Itu Dia Bilang Untuk Sumbuhkan Mereka Sebenarnya Mereka Bisa Mencocokkan Tubuh Dengan Jiwa Mereka Jadi Kenyataannya Dia Setuju Dengan Mungkin Posisi Hegemonik Atau Posisi Paling Umum Di Psikologi Dan Psikiatri Pada Tahun Itu Orang-orang Yang Penderita Mereka Kata Mereka Bukan Saya Penderita Transseksual Bisa Disumbuhkan Kalau Mereka Di Kalau Tubuh Mereka Disesuaikan Dengan Jiwanya Operasi Jadi Dia Memang Setuju Dengan Itu Dan Itu Di Pemerintah Indonesia Memang Posisi Umum Ada Juga Di Konklusi Atau Mereka Menjelaskan Dari Dari Semua Sumber Yang Kumpul Di Seminar Itu Memang Kalau Operasi Pengantian Kelama Itu Harus Disediakan Oleh Negara Agak Lucu Kalau Melihat Dari Perspektif Sekarang Sekarang Sangat Jauh Dari Tahun-tahun Itu Memang Jadi Mungkin Mereka Agak Bingung Pada Tahun Itu Mereka Tidak Jelas Mereka Bingung Bingung Sekali Apa Itu Banci Apa Itu Wadiah Apa Itu Wadeng Apa Itu Homoseks Karsono Juga Bilang Agak Lucu Dia Bilang Ada Kemungkinan Juga Nanti Akan Muncul Kategori Namanya Priyawa Jadi Terbalik Priyawa Jadi Dan Memang Mungkin Pada tahun Itu Sudah Ada Cuman Dia Tidak Tau Tidak Kelihatan Tapi Kalau Melalui Teori Logika Itu Ya Memang Bisa Kenapa Tidak Terbalik Jadi Ada Orang Lahir Sebagai Laki Tapi Ternyata Jiwa Itu Lahir Sebagai Perempuan Ternyata Jiwanya Laki-laki Jadi Kalau Aku Kembali Lagi Ke Vivian Vivian Itu Vivian Rubianti Ada Film Cukup Terkenal Dan Kalau Seperti Tadi Saya Bilang Saya Kebanyakan Kerjasama Atau Melakukan Penelitian Dengan Waria-waria Cukup Senior Cukup Tua Mereka Semuanya Ingat Kasus Itu Sangat Penting Dan Itu Juga Terkenal Karena Ada Film Film Namanya Aku Love Vivian Dengan Chris Pianto Ada Yang Tahu Chris Pianto Dia Masuk Film Itu Dia Masuk Sebagai Suami Dia Suami Vivian Sangat Lucu Saya Kemarin Melihat Film Itu Di Cinematek Di Arsip Film Di Rasu Nasai Di Pasar Tes Di Basang Sangat Film Agak Jelek Tapi Isinya Lucu Dan Mencerminkan Posisi Masyarakat Terhadap Transgender Pada Tahun Itu Bisa Membaca Film Itu Sebagai Salah Satu Representasi Jadi Vivian Dia Kalau Menjelaskan Secara Singkat Dia Wadang Dia Identifikasi Diri Sebagai Wadang Dia Juga Pernah Di Taman Lawang Di Bong Tapi Dia Dari Keluarga Yang Lumayan Mampu Sampai Dia Bisa Membuka Salon Dan Segalanya Sebenarnya Rudy Siapa Namanya Itu Murid Murid Agak Lucu Banyak Hubungan Masyarakat Elit Di Jakarta Tapi Dia Bisa Sampai Buka Salon Lumayan Berhasil Sampai Ada Istri Istri Menri Ada Anak-anak Soeharto Dan segalanya Pergi Ke Salon Dia Di Kemayoran Baru Kemudian Dia Bisa Simpan Cukup Banyak Uang Sampai Dia Bisa Berangkat Ke Singapura Untuk Melakukan Operasi Penalian Kelamin Nah Itu Menjadi Kasus Pertama Di Indonesia Walaupun Tidak Tidak Melakukan Di Negara Indonesia Tapi Melakukan Di Karangtor Baw Rumah Sakit Di Singapura Oleh Dokter Namanya Raknam Tidak Di Film Itu Agak Lucu Kalau Ada Waktu Silahkan Melihat Film Itu Sebagai Salah Satu Historical Text Of Queer Indonesia Silahkan Melihat Tapi Agak Apa Ya Kalau Baca Film Kalau Melihat Apa Ya Attitude Sikap 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 Dari Masyarakat Terhadap Kasus Itu Sebenarnya Kebanyakan Sangat Baik Sangat Ramah Terhadap Dia Kebanyakan Bilang Dia Penderitaan Penyakit Jiwa Atau Jadi Kalau Dia Bisa Cari Cara Yang Bisa Membuat Dia Berbahagia Kenapa Tidak Atau Kebanyakan Bilang Kita Mendukung Vivian Karena Dia Berani Untuk Buka Diri Jadi Kalau Melihat Sikap Dari Masyarakat Sepertinya Sangat Baik Tentu Saja Itu Saya Agak Kurang Tahu Bagaimana Dengan Masyarakat Mungkin Masyarakat Umum Atau Menengah Kebawah Karena Kalau Itu Di Media Masa Kebanyakan Saya Melihat Di Di Media Media Cukup Mungkin Dibaca Oleh Kelas Menengah Ke Atas Seperti Tempo Dan Segala Tapi Apa Yang Saya Baca Dari Situ Adalah Sepertinya Sikap Terhadap Dia Cukup Baik Sampai Buah Hamka Bisa Bilang Dan Buah Hamka Masuk Di Kasus Vivian Sampai Dia Bisa Bilang Operasi Pengatian Kelam Ini Boleh Agak Lucu Sebenarnya Karena Itu Dia Pasti Membaca Bagaimana Sikap Masyarakat Terhadap Salah Satu Hal Seperti Itu Ya Tidak Tiba-tiba Bilang Secara Pribadi Dia Harus Didorong Untuk Berbicara Berbicara Mendapatkan Apa Ya Seperti Itu Oke Jadi Itu Sampai 70an Kalau Kita Masuk 80an Bagaimana Sepertinya MUI Mengeluarkan Fatwa Pertama Tentang Kalau Melihat Hukum Di Indonesia Saya Tidak Ahli Hukum Dan saya Sangat Bingung Dengan Hukum Indonesia Mungkin Semua orang Bingung Tapi Kalau Maksud Saya Tidak Untuk Menjelekkan Hukum Indonesia Yang Pasti Sangat Baik Tapi Saya Melihat Hanya Melihat Dua Hal Saya Melihat Hukum Sipil Dan Hukum Agama Jadi Supaya Cukup Gampang Untuk Saya Pasti Ada Hukum Hukum Lain Yang Yang Masuk Tapi Saya Hanya Melihat Dua Yang Gampang Itu Kalau Melihat Fatwa Fatwa Dari MUI Walaupun Itu Bukan Hukum Sepertinya Itu Bisa Digunakan Sebagai Apa Apa Itu Justifikasi Untuk Beberapa Hal Termasuk Hukum Jadi Itu Juga Masalah Tapi Seperti Itu Jadi Tahun 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 MUI Mengeluarkan Fatwa Pertama Mereka Bilang Operasi Pengan Yang Selama Itu Tidak Boleh Tidak Boleh Sama Sekali Penyesuaian Penyemper Mereka menggunakan itu Penyempernaan Penyesuaian Gantian Perubahan Banyak Istilah Tapi Mereka 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 Bilang Semuanya Tidak Boleh Dan Mereka Kalau MUI Di Dalam Fatwa Itu Mereka Bilang Mereka Kekuatiran Khususnya Kepada Banci Menurut Mereka Banci Itu Masalah Makin Banyak Seperti Buya Hamka Mungkin 15 Tahun Yang Lalu Seperti Camur Makin Banyak Di Masyarakat Indonesia Dan Kenapa Bisa Seperti Itu Jadi Mereka Sepertinya Mau Membuat Mitigasi Supaya Tidak Makin Banyak Lagi Dan Pemerintah Indonesia Termasuk Kementerian Kesehatan Mendukung Posisi Itu Makin Lama 89 Surat Keputusan Tentang Operasi Pengadian Kelamin Diperbolehkan Di Rubah Dan Itu Terkait Dengan Undip Yang Dokter Utari Kemarin Bilang Mereka Tidak Bisa Membantu Orangan Transseksual Itu Karena Ada Hukum Tahun 89 Berubah Jadi Penyesuaian Penyesuaian Saja Tidak Masuk Perubahan Penggantian Penyempurnaan Dan segalanya Cuma Penyesuaian Tapi Sebenarnya Saya Agak Bingung Dan Besok Kalau Saya Semarang Mau Berbicara Dengan Dokter Utari Karena Kalau Saya Dapat Hukum Itu Surat Keputusan Itu Sebenarnya Sepertinya Diperbolehkan Cuma Penyesuaian Itu Merubah Kalau Isi Hukum Itu Sebenarnya Semuanya Sama Dan Sepertinya Hukum Itu Bukan Untuk Interseks Sama Sekali Sepertinya Untuk Transseksual Jadi Mereka Cuman Cuman Dicabut Penggantian Isi Penyesuaian Dan Undip Membaca Itu Sebagai Justifikasi Untuk Tidak Melakukan Lagi Operasi Betul Tapi Saya Merasa Undip Ada Apa ya Mungkin Mereka Juga Ada Kekuatiran Terhadap Hukum Secara Umum Lebih Luas Sikat Dari Masyarakat Dan segalanya Dan itu Hak Mereka Membaca Hukum Seperti Itu Dan Dan Itu Maaf Di Seksyen Kedua Saya Mau Berbicara Lagi Itu Sudah Ya Kalau Saya Kembalikan Ke Penyesuaian Jadi Kita Itu Semuanya Sejarah Untuk Latar Belakang Sudah Jelas Apa yang Apa yang Terjadi Di Sejarah Sejarah Ya Lumayan Merarik Itu Sebenarnya Menyesuaikan Apa Itu Pertanyaan Saya Kalau Saya Membaca Banyak Artikel Artikel Kalau Saya Berbicara Dengan Banyak Orang Sepertinya Ada Ada Dua Maksud Dari Penyesuaian Itu Salah Satunya Adalah Menyesuaikan Diri Dalam Diri Sendiri Jadi Contohnya Jiwa Saya Perempuan Tapi Tubuh Saya Laki-laki Saya Bisa Menyesuaikan Tubuh Saya Jadi Perempuan Total Komplet Contohnya Tapi Ada Satu Lagi Dan Saya Cukup Banyak Membaca Menyesuaikan Itu Menyesuaikan Dalam Masyarakat Menyesuaikan Dalam Keluarga Menyesuaikan Dalam Society Jadi Bukan Tentang Diri Sendiri Atau Patologi Saya Sendiri Subjektivitas Saya Sendiri Walaupun Masyarakat Itu Ada Dampak Terhadap Subjektivitas Saya Sendiri Tapi Sebenarnya Hukum Sepertinya Itu Hipotesis Saya Hukum Di Indonesia Kedokteran Di Indonesia Mau Menyesuaikan Bukan Diri Sendiri Tapi Menyesuaikan Orang Dengan Masyarakat Itu Tujuan Utama Sepertinya Kalau Membaca Dari Awal Itu Cuma Kalau Membaca Sejarah Bukan Saya Mengkritik Nah Kalau Saya Melihat Apa Presentasi Oleh Dokter Utari Beberapa Bulan Yang Lalu Cukup Lama Lumayan Merah Karena Saya Melihat Dia Berbicara Tentang Satu Satu Hal Maaf Saya Oh maaf Ada satu Lagi Ini Dari Kalau Itu Untuk Sebenarnya Menjelaskan Apa yang Saya Tidak Berbicara Tapi Di Tahun 70-an Juga Ada Booming Dalam Hal Seperti Ini Lomba Kecantikan Sebenarnya Lomba Kecantikan Itu Secara Umum Sangat Baru Sangat Baru Kalau Melihat Sejarah Indonesia Jelas 65 Soharto Masuk Sebelum Soharto Sekarang Pasti Tidak Diperbolehkan Hal Seperti Ini Karena Itu Dampak Dari Barat Itu Tidak Sesuai Dengan Budaya Negara Dan Segala Jadi Ini Memang 65 Sampai 67 Sembilan Tidak Tidak Lama Ini Hal Baru Dan Saya Cari Foto Ini Sangat Cantik Dan Saya Suka Sekali Walaupun Saya Memang Tidak Melakukan Penelitian Tentang Kecantikan Walaupun Itu Lebih Silahkan Tapi Kalau Melihat Di Lomba Kecantikan Bagaimana Itu Digunakan Oleh Khususnya PKBI Dan Sampai Sekarang Saya Bulan Beberapa Bulan Lalu Pergi Lomba Kecantikan Waria Di Wisma PKBI Jadi Itu Ada Sejarah Lama Sejak Tahun 69 Dan Itu Menurut Saya Sangat Menarik Dari Dari Mana Pegiatan Pegiatan Bisa Bilang Prestasi Dari Mana Itu Datang Karena Tentu Saja Tidak Tiba Tiba Muncul Banci Banci Wadiah Wadiah Mau Prestasi Itu Datang Dari Itu Didorong Dari Luar Pasti Saya Tertarik Dengan Didorong Oleh Siapa Dengan Tujuan Apa Tapi Saya Tidak Akan Berbicara Tentang Itu Saya Hanya Suka Sekali Foto Itu Karena Cantik Maaf Waktunya Masih Masih Jadi Aku Melihat Ini Kasus Masih Ada Yang Ingat Alter Dan Itu Sangat Lumayan Sering Saya Melihat Di Media Cerita Seperti Ini Cerita Tentang Interseks Di Indonesia Lumayan Sering Dibandingkan Dengan Australia Di Australia Jarang Sekali Baru Beberapa Hari Lalu Ada Lagi Itu Terus Menurut Sejak Ya Kira-kira Tahun 2010 Saya merasa Mungkin Sedikit Sebelumnya Tapi Agak Baru Hal Baru Begitu Banyak Cerita Tentang Interseks Apa Itu Interseks Seks Itu Bagaimana Bisa Diukur Laki-laki Benar Itu Apa Perempuan Itu Benar Apa Segalanya Ada Di Media Masa Akhir Akhir Dan Itu Itu Sangat Penting Tapi Kalau Saya Melihat Video Maaf Kembali Lagi Video Waktu Dokter Ukari Menjadi Pembicara Di Suara Kita Dia Berbicara Ceritakan Tentang Satu Justifikasi Satu Alasan Kenapa Pekerjaan Itu Penting Kenapa Pekerjaan Melakukan Operasi Penyesuaian Kelaman Itu Penting Dalam Definisi Mereka Dan Itu Saya Membandingkan Terus-menerus Dengan Apa Yang Saya Melihat Di Australia Khususnya Terhadap Transmen Saya Kalian Transmen Di Australia Banyak Sekali Dan Banyak Kelihatan Di Media Setiap Hari Saya Merasa Kalau Aku Di Mobil Di Australia Kemarin Aku Hidup Radio Langsung Ada Cerita Tentang Transmen Sama Ibu Dia Cerita Tentang Apa Itu Dia Melakukan Tentangan Apa Saya Sendiri Punya Banyak Teman Transmen Di Australia Dan Sekarang Agak Jaman Emas Di Australia Hanya Hak Hak Transmen Keren Juga Tapi Saya Kalau Saya Ya Hidup Program Itu Beberapa Minggu Yang Lalu Mendengarkan Sangat Apa Ya Cerita Itu Sangat Sering Didengarkan Dia Bilang Kalau Orang Di Program Video Itu Dia Ceritakan Tentang Kalau Dia Tidak Melakukan Operasi Itu Itu Memang Garurat Dia Akan Bunuh Diri Dia Merasa Begitu Penting Dia Melakukan Operasi Itu Dan Itu Sering Dengar Sejak Tahun Tahun 70an Sejak Operasi Ganti Kelamin Itu Sebenarnya Menjadi Sesuatu Yang Umum Itu Salah Satu Apa Ya Sebenarnya Kalau Melihat Diagnostik Manual Di Psikologi Itu Salah Satu Dulu Sekarang Di SM Terbaru Tidak Seperti Ini Tapi Waktu Pertama Itu Sebenarnya Menjelaskan Kalau Orang-orang Ini Orang-orang Transseksual Tidak Melakukan Operasi Memang Darurat Memang Mereka Ada Kemungkinan Bunuh Diri Dan Segalanya Makin Lama Itu Masuk Dunia Secara Umum Dan Makin Lama Banyak Orang Berbicara Seperti Ini Dan Mungkin Ada Sebagian Juga Merasa Dalam Diri Sendiri Mungkin Separa Itu Perasaan Mereka Tetapi Kalau Saya Menegarkan Dr. Utari Kemarin Di Video Itu Saya Menonton Di video Dia Ceritakan Saya Agak Lupa Maaf Tapi Dia Cerita Kalau Tidak Salah Dia Ceritakan Tentang Waktu Dia Menjelaskan Alasan Kenapa Operasi Penyesuaian Kelamin Dan Pekerjaan Pusat Di Undi Itu Penting Karena Ada Satu Kasus Sangat Sedih Satu Kasus Ada Seorang Ibu Dia Sebenarnya Melahirkan Anak Dengan Sindrom Punya Delta Kemudian Ibu Itu Bunuh Diri Karena Dia Malu Karena Dia Malu Kemudian Anak Itu Ada Kemungkinan Juga Dia Akan Bunuh Diri Karena Malu Di Depan Keluarga Di Dalam Masyarakat Dan Segalanya Jadi Apa Cerita Tentang Bunuh Diri Itu Juga Ternyata Masuk Kalangan Umum Dan Tapi Di Apa Namanya Sangat Berbeda Salah Satu Bunuh Diri Karena Konflik Di Antara Diri Sendiri Satu Lagi Di Indonesia Akan Bunuh Diri Karena Konflik Antara Keluarga Atau Masyarakat Jadi Itu Satu Lagi Jadi Kalau Alter Kalau Aku Membaca Cerita Artikel Artikel Tentang Dia Sebenarnya Sepertinya Masalah Dia Sendiri Tidak Begitu Penting Sebenarnya Menyesuaikan Dia Peran Kedokteran Peran Hukum Untuk Menyesuaikan Dia Menjadi Suami Menjadi Tentu saja Kalau suami Harus Laki-laki Di Hukum Di Indonesia Itu Kepentingan Hukum Dan Kedokteran Dan Itu Saya Sangat Mohon Maaf Dan Itu Saya Mau Diperbaiki Dengan Penelitian Masa Depan Karena Pasti Walaupun Pasti Ada Alasan Kenapa Waria Wadam Dan Segalanya Lebih Kelihatan Pasti Ada Alasan Kenapa Itu Tapi Juga Berarti Ya Pekerjaan rumah Untuk Saya PR Untuk Memperbaiki Penelitian Saya Harus Pekerja Makin Keras Oke Jadi Kalau kita Melihat Terbang Sampai Sekarang Sudah Sudah Menjelaskan Cukup Banyak Tentang Apa Apa Yang Saya Pikir Tentang Sejarah Transgender Dan Kedokteran Di Indonesia Cukup Jelas Kalau Melihat Nah Itu Sedikit Beda Dan Saya Tau Suara Kita Bukan Itu Kampus Bukan Tempat Akademisi Jadi Ilmu Itu Mungkin Menarik Tapi Who cares Cerita panjang Sejarah dengan orang tua Orang langsia Foto-foto lama Itu Saya tahu Mas Toyo Pasti tertarik dengan itu Karena dia punya Otak Akademisi juga Tapi Tapi Memang Saya Juga Setuju Ilmu Itu Jangan Sampai Hanya Ilmu Saja Mati Saja Tapi Bagaimana Bisa Kerjakan Ilmu Itu Menurut Saya Penting Apa Lagi Dengan Isu Seperti Ini Di Indonesia Sayang Sekali Kalau Tidak Coba Menggunakan Ilmu Itu Ilmu Ini Jadi Kalau Kita Kembali Lagi Ke Sekarang Saya Lalu Dengan Saya Di dalam Antropologi Jadi Saya Selalu Membandingkan Tempat Dan Budaya Kalau Membandingkan Sejarah Yang Saya Menjelaskan Sekarang Dengan Sejarah Saat Ini Kalau Sekarang Istilah-istilah Apa Menjadi Makin Umum Transgender Tentu Saja Seperti Ini Transgender Itu Makin 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 Besar Transmen Juga Cukup Umum Sekarang Di Kalangan Kami Tapi Transgender Itu Memang Maksud Apa Mungkin Transgender Itu Sebenarnya Transgender Itu Sendiri Sebagai Kategori Sangat Enak Dan Saya Juga Menggunakan Enak Karena Menyesuaikan Banyak Hal Yang Sulit Dalam Satu Kategori Terkait Dengan Gender Kita Sudah Jelas Di Dalam Teori Yang Kita Menggunakan Dalam Konteks Sehari-hari Pun Gender Dan Sexualitas Itu Beda Kita Sudah Menerima Itu Tapi Kalau Dalam Gender Dan Transgender Itu Memang Enak Karena Menyesuaikan Memang Membuat Sesuatu Yang Sangat Kompleks Sangat Sulit Gampang Cukup Gampang Untuk Menerima Apa Itu Kalau Saya Dari Australia Di Budaya Sangat Berbeda Budaya Transgender LGBT Dan Sangat Berbeda Saya Datang Ke Indonesia Menggunakan Kota Kata Itu Seperti Gay Akan 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 Apa Yang Saya Berbicara Dan Juga Transgender Itu Makin Lama Makin Masuk Khususnya Melalui Apa Ya Ilmu Kesehatan Masyarakat Ilmu Kesehatan Masyarakat Seperti Di HEB Khususnya Terutama Di Indonesia Dan Itu Juga Salah Satu Contoh Dimana Ilmu Kedokteran Itu Masuk Tubuh Subjektivitas Perasaan Orang-orang Transgender Dan Itu Sangat Penting Dan Jangan Sampai Lupa Saya Merasa Kesehatan Masyarakat Di Indonesia Belum Belum Cukup Di Ya Dikritik Sama LSM LSM Sama Sama Ilmu Akademisi Terutama Tapi Tapi Memang Itu Ada Sejarah Juga Dan Kita Jangan Sampai Lupa Dan Sangat Kuat Kalau Melihat HEB Dalam Arti Ekonomi Uang Kekuasaan Dalam Arti Sumber Kosa Kata Itu Memang Sangat Kaya Sangat Besar Tapi Jangan Sampai Lupa Memang Cerita Ini Selalu Ada Kaitan Dengan Sejarah Nasional Sejarah Nasional Yang Saya Menjelaskan Tadi Saya Merasa Penting Dan Kita Harus Tetap Ingat Kembali Sejarah Transgender Dan Kedokteran Yang Sering Didefinisikan Di Berbicara Sebagai Sesuatu Yang Global Yang Transnasional Yang Dimana Mana Sama Memang Tidak Seperti Itu Memang Setiap Negara Setiap Budaya Akan Ada Kategori Berbeda Saya Sangat Seperti Antropolog Suka Keberagama 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 Dan Tapi Itu Sangat Penting Untuk Menggakui Itu Karena Saya Melihat Kadang Saya Melihat Contohnya Ada Salah Satu Contoh Saya Di Confidence AIDS Di Melvin Tahun Yang Lalu 2014 Dan Sama Menemani Mami Vinolia Dari Kebaya Karena Saya Memang Salah Satu Relawan Di Sana Menemani Dia Di Sana Kemudian Kita Kisah Panel Tentang Transgender Di Dunia Ketiga Atau Salah Satu Apa Ya Salah Satu Panel Seperti Itu Kemudian Ada Mami Vin Dia Menjelaskan Tentang Transgender Di Jogja Bagaimana Mereka Seperti Apa Kesulitan Seperti Apa Dan Segalanya Kemudian Pada Akhirnya Ada Pertanyaan Dari Orang Aktivis Orang Aktivis Trans Dari Amsterdam Dari Netherlands Dan Dia Bilang Dia Agak Bingung Karena Di Dalam Presentasi Itu Sama Sekali Tidak Ada Informasi Tentang Bagaimana Orang Orang Wari Di Indonesia Bisa Mengakses Operasi Pengandian Kelama Atau Bantuan Bantuan Untuk Therapy Hormon Dan Itu Tidak Salah Saya Merasa Tidak Salah Karena Memang Itu Dari Posisi Dia Dan Setau Dia Itu Memang Hak Yang Penting Untuk Diakui Oleh Negara Dan Kedokteran Tapi Jawabannya Juga Lucu Ada Salah Satu Dokter Dari Kesehatan Masyarakat Dari Indonesia Bukan Tidak Orang Trans Tapi Dia Yang Jauh Dia Memang Bila Orang Orang Waria Di Indonesia Kebanyakan Atau 99% Tidak Mau Tidak Mau Dan Itu Memang Tidak Perpentingan Mereka Dan Sumber Juga Yang Trans Juga Memang Apalagi Setuju Bukan Prioritas Seperti Itu Tapi Kalau Saya Melihat Apa Yang Apa Namanya Ruangan Antara Dua Saya Tidak Lupa Sejarah Yang Saya Teliti Sejarah Yang Sangat Kompleks Yang Peran Kedokteran Yang Setahu Saya Belum Cukup Diteliti Di Human Or Dan Social Sciences Jadi Saya Menutupi Dengan Pertanyaan Bahwa Bagaimana Kita Bisa Terus Apa Ya Ingat Kembali Sejarah-sejarah Yang Ada Di Indonesia Yang Setahu Saya Sedikit Dilupakan Sedikit Dilupakan Bagaimana Kita Bisa Menghidupkan Mengambil Sejarah Itu Dan Menggunakan Sebagai Alat Untuk Activism Bagaimana Kemudian Di Sejarah Negara Indonesia Terkait Dengan Hal-hal Ini Bagaimana Itu Mendampak Mendampak Keputusan Keputusan Yang Memang Ada Untuk Orang-orang Transgender Di Indonesia Bagaimana Kita Bisa Melihat Itu Dari Posisi Cukup Kritis Cukup Aktif Strategi Strategi Seperti Apa Walaupun Itu Sepertinya Ceritanya Walaupun Saya Tidak Maksud Saya Tidak Sejarah Ini Tidak Gelap Maksud Saya Bukan Untuk Bilang Ya Kalau Semuanya Seperti Australia Akan Baik-baik Saja Bukan Seperti Itu Tapi Bagaimana Kita Bisa Melihat Strategi Strategi Orang Transgender Sendiri Dalam Mereka Cari Ruangan Dalam Konteks Yang Kompleks Seperti Ini Kita Bisa Kami Bisa Belajari Apa Dari Strategi Itu Dan Kritik Seperti Apa Yang Kita Belajar Dari Sejarah Negara Indonesia Itu Sendiri Bagaimana Itu Bisa Ingatkan Kembali Dan Melihat Dalam Konteks Perjuangan Hak-hak Transgender Yang Makin Transnasional Dan Global Jadi Untuk Konklusi Saya Akan Mengundang Teman-teman Terima kasih Banyak Atas Waktunya Saya Akan Mengundang Teman-teman Untuk Berdiskusi Dan Segala Bagaimana Itu Bisa Lebih Baik Menarik Sekali Jadi Kita Pernah Berada Di Masa Keemasan Tiba-tiba Kita Mundur Kembali Ke Zaman Jahiliah Kalau Mengingat Tahun 70-an Golden Age Itu Ada Aku Lupa Tahun Tahun 73 Or 76 Gitu Ya Dimana Perhimpunan Wadam Indonesia Pertama Kali Didirikan Dan Diresmikan Oleh Gubernur Jakarta Saat Itu Alisa Dikin Itu Bener Itu Waktunya Golden Age Gerakan Transgender Di Indonesia Tapi Kok Tahun 70-an Lagi Naik-naiknya Tiba-tiba Tahun 80 Keluar Fatwa MUI Yang Tadi Dijelaskan Oleh Ben Sampai Kemudian Makin mundur Makin mundur Sampai Hari ini Fatwa MUI Bikin Lagi MUI Hukuman Mati Udah Parah Lagi Udah Bukan Lagi Tidak Boleh Halal Haram Tapi Sudah Pada Tindakan Yang Paling Ekstrim Jadi Kayak Tahun 70-an Kita Berada Di Masa Keemasan Kemudian 2015 Kita Kembali Ke Masa Jahiliah Menarik Sebenarnya Menurut Ben Tadi Untuk Mengkaji Historical Kita Nasional Historical Kita Waktu itu Untuk Dijadikan Strategi Kampanye Pada hari ini Kok bisa Ada gap Segitu Jauhnya Padahal Itu kan Tidak Tidak Tanya Jawab Ada yang Saya Khawatirkan Teman-teman Selalu Bepikir Bahwa LGBT Dilepaskan Dism 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 lesbian dan gay. T-nya masih di dalam. Dan saya seringkali mendengar itu dari sertifis senior juga. Ini yang agak saya khawatirkan. Lalu yang saya khawatirkan lagi dari akademisi, akademisi psikologi dan kedokteran, seringkali mereka membuat statement-statement di publik bukan cuma masalah yang homofobik itu tapi mereka tidak bisa membedakan antara yang homoseksual dengan transgender seperti yang tadi dikresifikasinya Banci dalam tahun 70-an padahal sekarang kita bukan YouTube di tahun 2015 dan ada teori banget. Tapi mereka tidak terupdate dengan itu dan mereka cenderung berpikir bahwa homoseksual berevolusi menjadi transgender itu yang common serius itu yang common ketika mereka belum terpapar dengan queer community itu itu yang sangat common dengan Indonesia ini yang jadi harus apa ya harus kita beresinnya lagi gitu kan soal yang sejarah ini yang saya khawatirin lagi kayaknya banyak banget saya khawatirin ya sebenernya fundamentalism is not rising Indonesia fundamentalism islamic fundamentalism is not rising ini yang mungkin bisa menjelaskan karena kenapa dari 70 yang kita dulu itu harusnya lebih retarded malah jadi misalnya lebih golden age terus sekarang kita malah jadi memakai retarded gitu karena apa ya pada saat-saat itu pun kalau berjibat aja di rumah apa di sekolah negeri aja gak boleh loh kalau ngapain itu gak boleh dan itu ketika ada yang pakai itu dianggap sebagai kamu tuh ngapain berjibat itu kepala sekolahnya yang bisa ngeluarin anak itu dari sekolah ada statusnya seperti itu dan kalau sekarang kejadiannya kayak begitu di balik malah justru dia yang berteriak kebalik justru terus apa terus a face loh yang aku takutkan adalah undang-undang instrument rising ini yang berkorelasi dengan pergerakan kita yang semakin mundur oke kita gak bisa bilang pergerakan kita semakin mundur sih pergerakan kita semakin maju tapi masyarakatnya semakin mundur ilmu-ilmu semakin diwarnai dengan coran agama semakin dicocok-cocokin dengan berfaisn berfaisn dan ya akademisinya juga tidak berpaparkan baik mereka sangat melihat ini dari menara gading mereka tidak menuju ke komunitas mereka cuma melihat teori buku-buku padahal bukunya tahun 70-60an itu mereka pegang pas mas pasti mereka kuliah itu loh yang ya itu mungkin sebagai pengantarannya aja kalian untuk saya gak debet aja sih tapi saya pengen ngasih tau aja ke temen-temen kalau ini loh yang masih ada di faktanya antara kita atau misi bersejarah kita ya edit boleh halo ben dimaafkan dit gak masak sebenernya sebenernya saya datang ke sini ketika tau topik kamu tentang gender di dokteran itu gue cukup menarik karena tadi yang dikatakan ini tentang gender di sporia itu kan bisa menjadi suatu langkah untuk menentukan strategi advokasi bagi penasian dari Indonesia karena beberapa kawan yang saya tahu jadi dia melihat bahwa gender di sporia ini adalah sesuatu yang harus dipertahankan kalimat kata itu karena teman-teman transgender ini ingin menempuh proses transisi dalam dirinya jadi disporia ini bukan diaktikan sebagai sesuatu yang salah tapi memang sebetulnya teman-teman transgender ini merasakan dirinya berbeda gitu berkebalikan dengan apa spisik biologisnya makanya ada satu term yang dianggap gender di sporia ini menjadi satu term yang akomodatif bagi teman-teman yang ingin melakukan transisi tapi di sisi lain teman-teman transgender juga ada yang dia tidak menggunakan transisi misalnya dia cukup menerima dengan apa yang ada dalam tubuhnya dan sehingga langkah-langkah yang ingin ditempuh adalah misalnya saya enggak tahu ya karena saya juga buat transisi jadi yang ditempuh adalah bagaimana supaya gender di sporia ini bisa lepas dari terminologi yang dianggap menyimpang akhirnya nah saya tidak tahu sih apakah temuan-temuan gender juga ada mengenai hal itu apa dan yang kedua apakah juga hal yang sama terjadi misalnya di konteks Australia misalnya apakah memang teman-teman yang mengidentifikasikan gender gender itu memang ingin bertransisi atau kalaupun ingin bertransisi sejauh mana transisi ya dan jika yang tidak untuk transisi bagaimana gitu visibilitas mereka atau eksistensi mereka karena kalau dilihat secara apa ya misalnya kalau dvd ada namanya to spirit dimana sebenarnya kita menempatkan apa ya term menempatkan bahasa-bahasa yang kita enggak bisa definisikan gitu transis dan gitu tapi jadi antara transisi atau kita sejauh mana lo dalam konteks tadi misalnya tentang gender dysphoria ini bagaimana biasa lihat hmm pertanyaannya bagus tulis untuk menjawab kalau 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 iya kalau saya apa namanya apa namanya nyambung 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 disambungkan ditegatakan dua pertanyaan jadi ada LGBT dan kedokteran memang itu tema yang sama itu sangat kompleks dan itu memang dari dari dulu di menjadi perdebatan di dimana 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 kedokteran ada ada tangan di seksualitas dan gender jadi dan di Australia juga masih cukup belum belum selesai tapi di Australia kalau saya membandingkan di Indonesia saya merasa cukup kalau opsi-opsi untuk teman-teman untuk mengakses terapi dan gender reassignment agak sulit sebenarnya kalau saya bilang langsung kedokteran di Indonesia tidak begitu terbuka untuk menerima kalau kalau secara empiris secara apa yang saya melihat bukan untuk mengkritik tapi apa yang saya melihat memang begitu memang begitu itu itu jelas tapi kalau saya melihat tapi masih masih bisa masih ada yang bisa jadi seperti seperti tadi apa yang saya bilang jangan lupa orang-orang apalagi orang Indonesia tidak bodoh bisa cari jalan walaupun begitu sulit masih ada jalan untuk mencari solusi untuk menyesuaikan mencocok mencocokkan menyempurnakan merubah merubah tubuh supaya lebih dekat dengan tubuh dan saya maksud saya sangat penting untuk melihat strategi strategi-strategi itu strategi pintar lah karena tidak setiap apa ya setiap perjuangan apa ya tidak tidak semua perjuangan akan diselesaikan dengan cara yang apa ya mengklaim hak-hak tidak setiap perjuangan akan diselesaikan dengan cara itu atau mengklaim hak-hak itu cuma salah satu bagian dari perjuangan seluruhnya jadi saya cuma saya mau mau bilang itu kalau LGBT dan ke dokter kalau di Australia harus melihat dalam konteks sejarah negara contohnya kalau di Australia dan itu memang tidak jauh dari walaupun ada perbedaan tapi tidak jauh dari apa yang terjadi di Inggris dan di Amerika tapi ada namanya keputusan choice choice itu sangat besar ya choice itu dulu nggak ada kalau saya masuk klinik dokter rumah sakit tubuh saya memang aku kasih ke mereka tapi mulai di 80-an dan itu sesama dengan privatization jadi rumah sakit rumah sakit makin seperti konsumen saya konsumen atau klien sama perusahaan yang harus menyediakan saya jadi memang pikiran-pikiran terhadap apa itu kedokteran apa itu pelayanan kesehatan itu memang luar biasa berubah jadi orang pikir saya ada keputusan terhadap tubuh saya baikpun kalau saya masuk untuk operasi ini atau ini saya harus mendengarkan semuanya dari dokter dan tapi pada akhirnya keputusan saya adalah keputusan saya sendiri saya tidak bisa kasih tubuh ke siapapun karena makin lama di Australia makin seperti itu jadi walau jadi kalau kita fokus lagi pada trans memang diskus seperti itu jadi tubuh saya adalah tubuh saya mereka menggunakan ya itu mirip dengan apa yang mereka bilang jadi sangat gampang jadi saya harus bilang aja ke Australian Medical Association tubuh saya adalah tubuh saya kalau saya mau transisi kalau saya mau hormone therapy kalau saya mau transisi sampai sini tapi tidak tidak sampai sana semuanya boleh dan sampai sekarang di Australia pada walaupun masih masih apa ya soal pembayarannya sulit masih mahal tetapi kalau dalam peraturan dalam ya apa ya peraturan dan segalanya dalam ilmu kedokteran masih ada kekurangan tapi lumayan baik sesuai dengan pikiran keputusan kalau saya melihat Indonesia kalau saya membandingkan nah kalau saya kebanyakan karena saya kebanyakan di rumah sakit umum seperti rumah sakit kalau di Jogja ada namanya Sarjito rumah sakit Sarjito kalau saya melihat kedokteran di sana sama di fakultas kedokteran bagaimana diajari kepada anak-anak saya punya banyak teman-teman juga mahasiswa fakultas kedokteran yang mau menjadi dokter kalau saya melihat bagaimana mereka diajari untuk pikir terhadap tubuh pasien mereka memang berbeda sangat berbeda dengan dan saya maksud saya tidak menggadili mereka ya maksud saya bukan ya keputusan itu 100% bagus karena mungkin ya budaya di sini memang berbeda tapi apa yang saya melihat adalah memang antara pasien dan dokter di Indonesia secara umum ada hubungan sangat berbeda dengan hubungan antara dokter dan pasien di Australia dan itu tidak berbeda untuk teman-teman range atau siapapun pendekatannya pun berbeda ya pendekatan pun berbeda saya masuk rumah sakit memang menyerahkan tubuh saya kepada dokter dan saya harus sangat terus terang saya juga pernah masuk rumah sakit sini dan saya harus terus terang tanya untuk itu sangat pusing karena ya luar budaya saya juga dari lintas budaya lah tapi aku bingung aku pikir ya kok didiamkan kok di seperti disembunyi-sembunyi gak jelas gak terbuka cuma datang melihat aja pergi apa itu kasih obat itu ada jadi saya pikir kekasir ya maksud saya maaf sangat akademisi aku harus menghindari itu ya tapi maksud saya bagaimana kita menggunakan budaya yang ada strategi yang ada dalam konteks ini dan mungkin teman-teman lebih tahu daripada saya ada pertanyaan lain Ben soal yang tadi misalkan dalam temuan penelitianmu apakah pada saat awal-awal dari mulai 60-an sampai dengan sekarang itu dulu itu misalkan dia menjadi transgender kan tadi Ben katakan bahwa transgender dan homoseksual seringkali dipersamakan waktu itu nah tapi tadi Ben ini berevolusi, berubah tidak dipersamakan tapi dia homoseksual dulu kemudian berubah menjadi transgender gitu nah itu ditemukan tidak di masa-masa penelitianmu di waktu-waktu yang lalu gitu ya memang itu sangat sulit dan saya sebenarnya mungkin kalau sebelum perdebatan ini atau kategori-kategori itu dibuat agak lebih gampang karena tidak harus dikategorikan orang atau manusia sebagai ini dengan cara yang sangat ketat hitam dan putih ya jadi itu salah satu salah saya bisa bilang ilmu saintifik ala bahara sebenarnya jadi sampai sekarang tapi kita udah jam ya udah jamannya lewat udah masuk udah udah seperti ini jadi saya pikir tapi kita jangan lupa setiap tempat akan berbeda contohnya saya membandingkan dengan Iran teman-teman ada yang tahu tentang Iran terhadap homoseks dan transgender ya agak menarik juga sebenarnya kalau sejarah negara itu dan itu memang sejarah penting untuk membandingkan secara perbandingkan secara perbandingan aja sangat berbeda tidak sama sekali tidak 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 tapi untuk secara perbandingan aja kejadian seperti apa di Iran bisa mereka bisa menggunakan sebelumnya kalau saya melihat ada satu buku yang sangat-sangat bagus tentang sejarah transseksual dan homoseks di Iran saya membaca buku itu sepertinya ya seperti Indonesia sebelum 60-an ya belum begitu didefinisikan di satu sisi bebas karena tidak akan ditanya tidak akan diukur apakah perempuan komplit perempuan sempurna laki-laki komplit memang tidak ditanya karena memang tidak diukur dengan teori dengan ilmu sains dengan tes DNA tapi masuk 70-an 80-an di Iran memang sama karena memang itu itu besar ya teori-teori terhadap gender dan seksualitas tidak ada yang yang bisa lari dari itu memang penting dan itu memang merubah pikiran kami terhadap apa itu perempuan dan laki-laki jadi memang lebih besar lagi daripada cuma apa itu transseksual dan homoseksual tapi apa itu perempuan yang benar laki-laki yang benar yang normal jadi di Iran mereka membedakan bisa membedakan homoseks dan transseksual kalau mereka dalam mereka juga punya banyak kategori-kategori dalam bahasa Farsi jadi seperti bahan jiwa mereka juga ada sejarah seperti itu aku lupa tapi memang seperti itu kemudian mereka tapi mereka juga sampai mereka memang mengakui transseksual mengakui transseksual sebagai ya mereka bilang penyakit jiwa yang benar yang bisa disumbuhkan dengan ilmu kedokteran jadi mereka memang bilang seperti itu tapi homoseks di Iran penyakit yang yang bisa disumbuhkan dengan memang tidak boleh sesama laki-laki itu aja harus heteroseksual jadi mereka memang bisa membedakan juga seperti itu itu sejarah yang sangat sangat sulit juga untuk orang-orang transseksual pun kadangkali homoseksual di Iran sangat sulit karena kalau di negara itu hukum dan ya lebih ketat lagi lebih menutupi ruangan untuk orang-orang lagi kalau di Indonesia saya merasa agak lebar masih agak mending ya masih ada ruangan untuk negosiasi agak merinding kalau dibanding Iran jadi enaknya disitu sama Brunei Mbak Bebi silahkan Mbak Bebi halo 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 terima kasih pembelajarannya kita semua belajar banyak sekali sisi antropologi dan kita jadi tahu ya bahwa sebenarnya diam-diam kita semua pernah melalui mata golden age itu ya udah lewat hahaha nah yang menurut saya saya pernah dengar dulu ada Pijat Burianti ada ada aku tadi awal dulu dan mungkin menarik kita kaji bahwa semua konstruksi dan otonomi atas tubuh ini menurut saya tidak berpandai pengaruh siapa yang sudah berkuasa dan apa keunggulan ideologi mereka berhadap rakyat terutama di Indonesia ya karena menurut saya dalam kajian tadi kan jelas kelihatan bahwa wacana-wacana ini social reconstructed dikonstruksi secara sosial dikonstruksi oleh ideologi negara bahkan kalau sekarang kita kembali ke jalan jahilia lah ya mungkin kalau saya benar juga ada pengaruh dari kelompok-kelompok ekstremis yang mencoba mengkonstruksi tubuh atau otonomi atas tubuh itu sesuai dengan kebutuhan mereka mungkin nanti pada ujungnya kita juga bisa lihat bagaimana industri dan kapitalis bermain di area ideologi ini ya tanpa kita sadar bahwa kita sebenarnya dikuasai oleh industri dan industri kapitalis yang ujung-ujungnya kan semua jadi duit ya bisnisin gitu iya tapi menarik tadi yang yang dikatakan sejak 80-80 hari saya karena saya juga cukup sering dengar selama kuliah sesungguhnya Buya Hamka dulu ada dan itu kita lihat bagaimana soalan halal haram apa tadi wadam dan sebagainya itu memenuhi wacana sepanjang pemutuhan itu dan saya lihat perannya penguasa-penguasa itu kan selalu saya ingin apa ya saya ingin di mess up dengan kepentingan-kepentingan kelompok penguasa jadi ada semacam konspirasi antara negara atau state dengan kepentingan-kepentingan kelompok agama dalam tanda putih agama-agama tertentu mungkin yang ingin mengkonstruksi otonomi atas tubuh itu sesuai kelintar negara iya contohnya dalam KB lah iya iya mungkin teman-teman ingat zaman dulu tuh ada gangguan yang sangat berkuasa dimana dua anak itu bukan lebih baik harus ya untuk bahkan dulu pemasangan homosepsi itu kan dibawah kodongan senjata kodongan senjata dan itu kan sebetulnya adalah konstruksi negara bahwa orang baru dianggap warga negara yang baik kalau anaknya ada dua atau terhadap otonomi tubuh terutama otonomi tubuh jadi soal perempuan lah kita lihat bahwa yang disebut perempuan yang bener lah dikatakan perempuan publik itu kan lah kalau dia menikah kalau dia punya anak kalau dia di rumah sehingga dibagi dua kan laki-laki adalah kepala keluarga perempuan kalau dia jadi rumah tangga terus juga rumah tangga jadi saya pikir kajian-kajian ini sangat menarik dan dalam relasinya terhadap macam-macam urusan kita di bidang seksualitas sosial ini juga memang kita harus lihat sampung tangan biologi penguasa yang membentuk konstruksi kita terhadap tubuh kita ini karena itu tidak bisa dilepaskan bagaimana kita memandang tubuh kita di tahun 2015 ini pengalaman saya dari tahun 2017 itu memang sangat berbeda gitu ya misalnya tonton pakai jilbab ya semoga kami di padang panjang tidak ada dulu yang pakai jilbab semuanya sangat rajin beribadah tapi hanya menggunakan perudu atau bahkan tidak berjilbab tetap seperti sekarang tapi kan kemudian berevolusi tadi ya istilahnya Beny jadi menjadi sangat pekan sangat tersebut dan itu kan konstruksinya pada tahun-tahun terakhir ini kan ya di luar dari dari apa-apa namanya penghayatan kita terhadap tafsir agama tapi pampung tangan dari kapitalis industri dan komersialisannya apapun itu juga menurut saya mengaitkan peran sangat besar terhadap tafsir kita tentang otologi terhadap tubuh kita sendiri iya jadi terima kasih pembelajarannya Ben saya latar belakang saya psikologi klinis oh iya saya juga sedang menyelesaikan doktoral saya di psikologi klinis saya banyak bekerja untuk teman-teman IJ dan seksualisat jadi kuliah ini sangat membantu saya untuk belajar lebih banyak pagi-pagi kami belajar sama Ben dan teman-teman lain terima kasih iya terima kasih banyak dan itu memang ya sangat penting saya saya melihat kalau saya sendiri saya dalam apa ya rangka kalau apa ya proses pelajar saya saya sudah hampir selesai penelitian di lapangan bisa bilang kemudian saya akan balik ke Australia dan menulis ini sebagai disertasi dan sebenarnya pengetahuan saya terhadap sejarah Indonesia selain sejarah transgender agak belum-belum begitu bagus jadi kalau saya balik ke Australia saya membaca banyak supaya saya bisa membandingkan karena saya merasa betul perbandingan itu antara otonomi tubuh tubuh itu punya siapa ya tubuh itu seharusnya seperti apa orang yang baik apa itu memang penting saya menggunakan kalau Julia Surya Kusuma ibu semenegara memang itu itu saya mungkin kelihatan ya memang agak mirip dengan apa yang dia bilang tentang ibu ya perempuan dan kalau melihat konstruksi keluarga ya terutama di Indonesia keluarga itu sangat penting ya sebagai ruangan kekuasaan dan ideologi bisa bilang bidang ilmu kedokteran seperti psikologi seksologi ilmu baru yang memang muncul di Indonesia juga ternyata di 70-an memang apa ya mengetahui itu sangat penting karena memang itu memang mulai mendefinisikan dengan cara yang sangat teliti apa itu perempuan dan apa itu laki-laki dan orang yang tidak cocok tidak sesuai dengan dengan definisi itu akan sangat sulit saya merasa akan sangat sulit dan mungkin satu hal yang juga menjadi ketinggalan saya secara kecil ya sorry ya teman-teman enggak sorry ya enggak menyambung tadi yang di STP kalau nanti bisa enggak tahu homofobia itu begitu mewabahnya bahkan sampai anak-anak kecil pun bisa begitu negatif thinkingnya gitu ya terhadap keberbedaan orientasi psikologi dan menurut saya berbahaya gitu mungkin agak baiknya teman-teman ini juga mulai memikirkan bagaimana kita mensosialisasikan apa mengkampanyekan melihat orientasi seksual yang berbeda itu sebagai sesuatu yang alami ya karena kalau kami ben di Indonesia ini kami punya stasiun-stasiun TV yang semuanya kurang ajar kan iya menghadapi teman-teman kami ini dengan cara yang sangat berjadat gitu ya ya luar biasa saya sangat tersinggung gitu ya cara mereka mengkonstruksi pikiran masyarakat dan terutama anak-anak kecil dan garam aja sehingga anak-anak kecil itu kalau kita datang ke sekolah mereka sudah sedemikian fobianya iya iya terhadap teman-teman yang entah gender entah tapi itu kan menurut saya suatu hal yang apa itu laten gitu dalam 10-20 tahun lagi saya tapi itu pasti even worse karena dia akan di intertwine gitu ya jadi apa di kombinasi dengan wokok-wokok radikal itu yang juga bermain di area ideologi iya dengan mudah kita bisa dibangkar oleh itu iya memang jadi mungkin ya kalau disini teman-teman buka banyak peneliti saya sih berharap teman-teman itu mengangkat isu itu ke publik gitu iya atau mungkin melakukan kampanye bersama atau mungkin menulis surat terbuka kepada KPI atau apalah saya nggak tahu iya iya tapi sebagai agen yang masuk ke dalam rumah-rumah tangga secara sangat masing ini berbahaya iya 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 juga kalau teman-teman bisa melakukan atau apalah namanya, mungkin ini saat saat yang baik karena idaho lagi bulannya kan sekarang ini kita memadukan keberatan terhadap yang ditutup di visi terutama ya karena itu media agar itu artinya orang merasa itu benar dari situlah kemudian konstruksi yang keliru tentang transgender gay, sexual sexual, atau apapun terbentuk sedang kecil maka rumah buah itu tidak bisa menelakkan dari kecil oke ya, itu kondisi yang sangat kurang sebenarnya kalau media di Indonesia saya melihat televisi saya juga kira-kira ke Jogja setiap malam melihat televisi karena kebaya selalu di LSM saya selalu on dan saya udah ya gak mau nonton lagi gak bilang langsung tapi ya memang memang tidak sepertinya tidak ada kontrol tidak ada cuman bilang apa aja boleh tapi mungkin itu bilang apa aja boleh mungkin zaman ini di Indonesia masih dalam proses untuk lebih mencari apa ya ruangan atau tempat yang pas sebelah 98 yang sebelumnya sangat sangat ketat tiba-tiba tidak ketat lagi tapi memang sedang mencari bentuk ya mencari bentuk yang baik tapi itu sangat ya apa namanya waktu yang enak kan karena bisa membentukkan bisa bilang jadi jangan saya mau apa ya makin optimis makin kalau saya melihat sejarah ini memang sangat baik dan kalau saya melihat sejarah ini dan saya berbicara dengan teman-teman yang memang muda pada tahun-tahun 70-an 80-an saya suka sekali berbicara dengan mereka karena kebanyakan jadi tak yang saya karena penelitian saya cukup besar ya jadi itu cuma satu-satu hal memang penting tapi cuma satu hal tapi kebanyakan cerita dari mereka kisah-kisah dari mereka ya sangat enak membuat saya ketau banyak hal-hal yang lucu yang yang keren memang keren dan ya harapan saya memang kalau bisa kerjakan kalau bisa hidupkan hal-hal keren seperti kreativitas orang untuk membentukkan hukum dan khususnya kedokteran dan kalau saya kembali lagi kepada penelitian di Indonesia saya merasa ada ada ruangan yang sangat bagus ada kalau ada yang mau melakukan skripsi disertasi tesis atau segalanya di ada namanya humaniora kedokteran yang memang melihat kedokteran dengan lensa seperti ini dengan lensa humaniora dan social sciences menurut saya sangat sangat penting sangat penting di Indonesia karena ada yang bilang kedokteran itu di Indonesia tidak apa ya tidak penting science di Indonesia itu tidak ada dampak saya sama sekali tidak setuju dampak besar sekali jelas ya apa itu seks ya itu memang science yang konstruksikan kedokteran itu yang konstruksikan itu dan mengerti apa ya mending nambah pengetahuan tentang bukan hanya sejarah tapi kejadian di depan di depan kita hari ini juga penting sekali melihat dengan lensa yang cukup kritis yang cukup panas karena kalau melihat ke kesehatan masyarakat kesehatan masyarakat itu sebagai bidang ilmu tidak siap untuk mengkritik diri sendiri mereka cuma melanjutkan program mereka menggunakan data-data kualitatif eh kualitatif kualitatif mereka cuma melakukan itu dan melanjutkan tanpa melihat mereka memang apa ya kaitan mereka dengan kekuasaan apa menurut saya di Indonesia itu apa ya peruangan yang sangat manis yang sangat keren untuk kalau ada yang mau melakukan penelitian tentang hal-hal seperti ini itu sangat sangat bagus ini yang sumber-sumber itu memang kebanyakan dari kelas menengah ke atas ada juga yang yang tidak contohnya kalau saya berbicara tentang 70-an jadi ada juga salah satu di saya cari di Dempo dan dia memang dari keluarga yang tidak mampu kata mereka kata si wartawan Tempo itu nah itu memang kasus cukup besar juga kenapa karena dia memang pertama apa ya orang transseksual pertama operasi pengatian kelamin pertama yang melakukan di Indonesia di rumah sakit Cipto sini ya 75 dan itu orang dari 73 itu ada Vivian di Singapura kalau menurut Tempo ya mungkin ada tapi menurut Tempo dia ter-exposed tapi mungkin yang paling pertama ter-exposed yang dilakukan di Indonesia adalah si namanya Benny juga sebenarnya tidak percanda Benny jadi? Benny Nettie Nettie kenapa yang jadi Jenny? kebetulan juga Benny Benita itu nama saya di Jogja jadi ya memang Benny itu itu lucu karena dia memang itu dengan itu di-exposed sama satu wartawan saya juga wawancara dia karena saya tidak bisa terbang sampai tahun 70-an saya tetap di 2015 tapi saya wawancarai wawancarai si namanya siapa? saya lupa si wartawan itu masih ada 75 umurnya kemudian dia bilang memang sikap dari masyarakat untuk si Benny itu setelah di-exposed di media memang sangat mendukung dia sampai ada sudah dukungan dengan kontribusi donasi uang untuk terapi hormon dia pada tahun itu jadi supportnya pada tahun itu jadi saya melihat ya itu dan sangat memang itu ceritanya agak lucu agak sulit untuk mengikuti karena tiba-tiba hilang juga tidak ada sumber yang lain saya tidak bisa carikan dia jadi saya tidak tahu banyak-mana kenyataannya tapi yang apa yang saya tahu memang dari keluarga yang tidak mampu dia meminta saya terus terang tanya kok bisa dia bisa diketahui sama Cipto mau mendaftarkan diri sebagai transseksual dan saya agak mencurigai sebenarnya apakah dia memang secara relawan atau memang ada walaupun sedikit dipaksa sama sama kedokteran saya kurang tahu itu agak agak sulit karena kalau saya membaca tentang dia sebenarnya dia masuk itu psikologi bidang psikologi di Cipto dan dia disebutkan sebagai orang psikotik dulu jadi saya kurang tahu ceritanya tapi sepertinya dia ada hubungan dengan psikologi dan masuk sana dia bisa mengakses operasi itu tapi kalau kebanyakan saya juga melakukan pelitian saya di Jogja sama teman-teman kebanyakan waria kalau di Jogja yang kebanyakan agak senior dan sebenarnya dari teman-teman saya di Jogja tidak ada satupun yang melakukan operasi tapi ada cukup banyak yang mengakses terapi hormon dan itu cukup saya tidak tahu bagaimana kondisi di Jakarta tapi mereka melakukan di LSM salah satu LSM sama di Jakarta dan itu salah satu jalur mana ada rumah sakit mau ngasih terapi hormon ya itu itu suntik-suntik jadi ya jadi tapi yang jelas memang kalau peraturan memang kurang begitu gedat kurang begitu jelas juga apalagi ya kalau sudah ada pengetahuan sudah ada kemampuan ya mungkin bisa ya bisa tapi kalau kalau tidak ada masih ada jalur-jalur yang lain seperti ini atau ada juga yang tapi itu agak sulit untuk dan saya tidak itu tidak apa ya tidak tema penelitianku tapi ya sepertinya nyuntik silikon khususnya itu sepertinya mulai tahun 90-an ya kalau saya berbicara dengan teman-teman saya di Jogja itu ada sejarah juga dan minum pil KB ya itu sangat sangat umum sesuatu yang umum jadi itu pun ya jadi hampir setiap waria yang saya kenal di Jogja ya memang melakukan hal-hal seperti itu dan kalau pikir itu juga walaupun itu sangat berbeda dengan apa yang saya presentasikan di sini tapi memang itu juga salah satu ketemuan atau kaitan dengan ilmu kedokteran di satu sisi kalau penelitian saya dan itu memang saya harus menjelaskan apa ya posisi teori saya seperti apa saya agak kurang nyaman dengan 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 coba melihat menggukur dan menjelaskan untuk teman-teman waria yang termasuk teman-teman saya apa ya consciousness atau psikologis mereka seperti apa karena saya merasa saya kurang-kurang bisa yang saya bisa adalah saya melihat relasi antara orang relasi antara orang dan perilaku orang dan apa yang mereka berbicara dalam konteksnya hari-hari dan kalau saya ambil posisi itu akan agak sulit untuk menjelaskan atau menjawab transgender itu apakah itu proses menjalani atau atau apa tapi kalau saya melihat tapi sebagai nota atau side note saya jadi maaf ya itu mungkin saya kurang bisa menjawab tapi dengan apa ya apa yang saya melihat sampai sekarang kalau saya melihat apa yang saya melihat dan relasi antara orang karena itu spesialis saya kalau saya approach antropologi sebagai jurusan seperti itu memang di teman-teman saya yang waria di Jogja kebanyakan sebenarnya sebut diri sendiri antara diri sebagai bansi jauh kebanyakan seperti itu yang disebut waria itu hampir tidak jajah itu cuma apa yang saya melihat dan kalau saya ya tapi kalau saya kembali lagi ke proses kehidupan transgender itu menjalani proses seperti apa saya merasa itu sebenarnya tidak jauh dari setiap orang yang menjalani hidup yang akan ada perubahan akan ada hal-hal yang yang tidak yang luar ekspektasi tidak setiap orang akan menjalani kehidupan yang sama itu maksud saya jadi tidak setiap orang akan yang menikah punya anak punya rumah jadi kepala rumah tangga dan segala saya merasa itu lah cukup tepuk tangan untuk kuliah maaf untuk presentasi yang masih dalam proses saya belum sebenarnya baru ini baru saya bisa kalau bilang langsung itu kemarin saya baru bisa mengumpulkan pikiran dan data saya baru saya merasa nyaman untuk melakukan hal itu tapi saya apa ya keinginan saya harapan saya ini makin makin kaya makin keren makin akan membantu dan digunakan di kalangan aktivis di Indonesia jadi saya sangat senang kalau ini bisa menjadi buku atau apa yang memang bisa membantu dan itu prioritas saya dan ya kalau ada yang mau kirim saya bisa dikontak kemarin bisa dikontak saya ada email atau kalau di Jogja silahkan hubungi bisa ngopi dan sebagainya terima kasih banyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati